Hai menuju warung makan tepi sawah yang ada di pundaan tengah namanya Raja Iwa menunya apa coba nanti kita lihat bikin apa Mbak bikin apa ini Oh ya tidak asin ya Mbak ya rekuas saya tidak asin rumah-rumah makan Raja Iwan berapa tahun disini 9 tahun sudah ya spesialnya apa bukan besusul itu nanti kita lihat jalur ada besusul ada sing ada keong ada serapah saya akan menikmati menu makanan keong singkir sama sayur kureng menu keong singkir ini ya yang singkir itu keong sawah itu loh dikasih daun singkir daunnya udah tambahkan tadi warnanya hijau hijau sayurnya itu pahit-pahit segera saya lihat ya caranya makanya gini ini keongnya saya masih kecil dulu itu keren makan kayak gini susul ya hehehe mencolok hehehe hai 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 rasanya itu pedes dan panas ini hanya ada di kutus yang lain tidak ada babanya masih panas wah sepuluh ini cuma 5 ribu 5 ribu malat 5 ribu malat 10 ribu menurutnya warna gar 15 ribu yang spesial itu ini merupakan 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 jangan lupa kalau ke kutus ke daerah ring root ini kemudahan tengah ada warung makan tepi sawah tentunya ini seperti sudut-sudut itu kiri jalan tepi sawah kira-kira dari ring root kutus itu arteri kutus itu kira-kira sekitar 3 kilo 2 kilo sekitar 11 menit tidak terlalu jauh tapi kalian akan bisa menikmati sensasi sedap dan gurihnya makanan khas jaman dulu yaitu keong singgil kumbu apa namanya kuah benin rasanya mantap gimana rasanya mas kun mantap pak dadi udah berapa kali makan seperti ini pak dadi baru kali ini pak baru kali ini ya ini tombol masuk angin nih dikenok keongin langsung sehat ranomikron sehat ya ya mas kun pokoknya bedeseh langsung ngegerak disurutu mas disodet terus disutu makanan anak kasih selalu menikmati kuliner masyarakat kuliner rakyat murah meriah sedap dan yang pasti kita mensolawati tempat-tempat makanan rakyat yang harus berwajib kita selalu Allah Nabi Muhammad selalu tanpa batas